Dan untuk tausia pertama ini karena ada tamu istimewa kita dari majlis tetangga kita, majlis besar yaitu majlis Nurul Mustafa dan beliau ini yaitu Habibana Ja'far Hasan bin Ja'far Asgaf ini beliau bukan hanya tetangga majlis kita tapi juga beliau adalah sahabat baik Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa ketika Habib Mundir ke sini pertama kali mengisi di majlis beliau jadi suatu kemuliaan kalau kita dengarkan tausia dari Habib Hasan bin Ja'far Asgaf kepada Habibana Hasan bin Ja'far Asgaf alaihi falya tafattal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Allah ma salli ala sayyidina muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil malayil a'la ilayu middin sebelumnya marilah kita angkat tangan kita baca barang-barang tiga kali siyap rabbi fa anfa'na iman kadim wadidha al-husna bimur madihim ya rasul salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rasul Allah salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh ahalul baytih ahalul baytih murahmatullahi wabarakatuh murahmatullahi wabarakatuh salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu juga kakak ipar beliau al-habib mundir al-habib muhammad al-junid dari negeri hadhramud semoga beliau dipanjangkan umurnya begitu banyak sahabat-sahabat al-habib benar mundir yang satu persatu bila saya sebutin panjang sampai ke hadhramud saking banyaknya teman beliau mudah-mudahan sahabat teman dan keluarga besar majlis rasulullah dipanjangkan umurnya sehatkan badannya saya mau bicara apa disini bingung saya bicara disini kalau saya bicara semua kegambar kebaikannya gak ada sedikit kejelekannya kenapa karena beliau menuntut ilmu kepada seorang wali besar al-habib umar bin muhammad bin salim bin hafib semoga beliau panjang umur mafil abak fil abena gimana gurunya begitu juga muridnya kita gak salah pilih kita duduk disini kita punya tarikhah yang sama yang akan membawa kita besok ke depan nabi kita maulana muhammad oleh karena itu antum sekalian sudah jelas tadi managrib diberjelaskan dari A sampai Z kali kalau saya jelaskan ada lucunya ada pahitnya juga jadi habib mundir ini gak tahu-tahu kumpul orang banyak begini keujanan hadirin kadang beliau pingsan kadang saya tengok ke rumah sakit saksinya ada kali disini berapa orang yang lama-lama tapi semangat beliau untuk bikin Jakarta menjadi kota Sayyidina Muhammad tidak pernah habis sampai ajal beliau tiba harapannya antum-antum ini anak-anak al-habib mundir jadikan cita-cita beliau kota Jakarta ini menjadi kota Sayyidina Muhammad dan ini tugas kita bagaimana setiap wilayah setiap kampung setiap tempat terisi nama Habibuna Maulana Muhammad kiranya saya tidak akan sanggup menceritakan begitu banyak kenangan karena teman-teman beliau pun banyak kenangannya oleh beliau tapi yang saya masih ingat dari ucapan beliau kalau beliau dua yang saya ingat dari sekian banyak yang saya akan berikan kepada antum beliau pernah bilang kalau beliau ingin bertemu dengan Syedina Syekh Bubakar bin Salim kegemaran beliau beliau selalu di majelisnya saya membawakan Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba Ya Tawa Sobba Bi Muhammadin saya sering dengar dan saya sering melihat jika beliau mengucapkan kata-kata ini beliau menangis Baca semuanya Baca semuanya Ya Rabba Ya Rabba Lebih kencang lagi suaranya Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba Ya Tawa Ya Tawa Ya Tawa Allahumma salli wa sallim Jadi ringkas ceritanya Saya dakwah di Jakarta ini tahun 96 Beliau baru datang tahun 98 Dan pada tahun 98 lah Kita semua bersama Al-Habib Guraiz Baharun Bersama Habib Gita Yang kacamatih Habib Hamid Juga Habib Jindan Dan beberapa dufa'ula Daripada murid Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Tahun 98 itu Bagaimana caranya Habib Muntir bilang Kepada kita sekalian Untuk menggirangi kedatangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Alhamdulillah Berkah perjuangan beliau Bukan hanya di Jakarta Bahkan Nusantara Dunia Mengenal guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Semoga guru kita panjang umur Terakhir dari saya Terakhir dari saya Saya gak panjang lebar Beliau bukan sekali dua kali berjumpa dengan Nabi Muhammad Sering kali beliau berjumpa dengan Rasulullah Kali murid-muridnya lebih tahu dari saya Intinya Tidak akan mungkin Seseorang Bisa didatangi Rasulullah Melainkan Hati Ruh dan jasad beliau Dekat dengan Nabi Besar Maulana Muhammad Semoga kita semua yang hadir pada hari ini Mudah-mudahan satu rombongan bersama beliau Satu jalan di jalannya beliau Sehingga diaku oleh Sayyidina Al-Fagihimu Gaddam Diaku oleh Sayyidina Syekh Mubakar bin Salim Diaku oleh jungjungan kita Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bila ada kata-kata saya yang salah Mohon maaf Wa la'afu binkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khair Kepada Al-Habib Hassan bin Ja'far Asgaf Dan kita doakan beliau langsung jalan Mudah-mudahan Allah jaga beliau di dalam taqwa kepada Allah Dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau diberikan keselamatan, keberkahan Zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah Amin Ya Allah ya Rabbil Almin